Gua pernah akar di penjara Hah? Kok bisa? Karena yang jual propertinya di penjara Serius? Iya Karena orang BU di penjara banyak Orang apa? Orang BU Oh orang BU Tapi karena dia kriminal dong Iya kan? Bukannya karena dia Artisnya artis nih Artisnya? Serius? Serius Oke selamat siang semuanya Kembali lagi di channel Ferry Reviandi Nah kali ini Saya kedatangan seorang Tamu lagi Ya Tamunya ini Seorang Pembicara Ya Di dalam sebuah workshop Business property Nanti akan saya ceritain ya Business workshop Business property apa ya Tapi Dia ini juga Seorang pengusaha Kos-kosan Ya Nah Orangnya sudah dateng Siapa dia? Kita sambut Bapak Johnny Chong Oke Johnny Chong kan? Betul 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 Belum ganti Cuman Chong lu Ejaannya TJ Ejaan zaman Belanda Iya iya TJ kan pakainya Iya TJ Oke bro Johnny Apa kabar? Bye bro Oke Nah Guys Teman-teman Kita sudah kedatangan Seorang Pengusaha kos Sekaligus ini adalah Pembicara juga Dalam sebuah Workshop property Ya Nah kita mau ngobrol-ngobrol ya Iya Ngobrolin apa dulu Kos-kosan dulu boleh ya Boleh Terus lalu Yang mau bopet Terus lalu Oke katanya nantangin sih Ya Tiga jam Tiga jam Kita minta podcast Seminar ya Bener Nantangin soalnya Tiga jam juga Gak apa-apa bro Berarti kita kasih Tiket masuk dong Tiket masuk ya Jadi kita sesi satu Sesi dua Sesi dua Sesi dua Sesi tiga Bener Oke Nah bro Ngomongin kos-kosan nih Ya Lu sebagai seorang pengusaha kos-kosan ya Kos-kosannya ada banyak loh ini guys Jangan main-main nih ya Ada berapa pintu nih kos-kosannya Ngomongin kos-kosan nih ya Kenapa kok Lu milihnya kos-kosan bro Bisnisnya Usahanya kos-kosan Kalau boleh tau nih Oke oke Jadi Sebenarnya bukan milih kos-kosan Sebenarnya Gak milih juga Oh gak milih Sebelumnya gak milih Jadi dulu Awalnya kan Pas SMA mulanya dari MLM dulu kan Bisnisnya MLM dulu Oh kejebak MLM juga ya Kejebak MLM MLM Tapi kejebaknya disyukuri juga Karena disitulah ditempa memang kan Oke Dari bokeh ke pepet gitu kan Juin MLM Ya Dari situ ditempa People skill gitu Ditempa untuk Cara jualan Cara jualan Ditempa untuk Berani negosiasi sama orang Ini kan ngeprospek orang tuh sebenarnya kan Negosiasi berat tuh Apalagi MLM tuh kan Orang-orang gak butuh Punya bisa Dibikin-bikin jadi butuh gitu Maksa gitu ya Sebi-sebi maksa gitu kan Benar-benar Jadi Disitulah gratis skillnya tuh Memang Karena mau duitnya Ngeliat konsep bisnisnya bagus Terus disitu juga Dibrak kena Entah itu Namanya disebut Brandwash juga Iya mungkin ya Tentang passive income Tentang passive income Iya Jadi di Brandwash tentang passive income Kan kalo di buku MLM tuh Temen-temen nih Pasti buku wajibnya tuh udah Robert Kiyosaki dulu kan Kiyosaki Anu Apa tuh Riz Dap Burbet Riz Dap Burbet Riz Dap Kuadran Itu buku wajibnya dulu Disitu tuh Dibaca Tiap hari Tiap minggu seminar Ngomongnya passive income Gitu kan Yang sampe Sampe ngelek bah pokoknya Sampai ngelopek bah pokoknya Oke Nah dari tahun 2003 Sampai 2010 Di MLM MLM Nah 2010 Ya disitu kan memang Dari sejak SMA itu Jalanin 2 tahun 3 tahun Beli mobil Rumah Dipik gitu kan Depan dari MLM tuh ceritanya tuh Wih Di luar biasa Ceritanya begitu Berarti Sebenernya lu udah cukup sukses dong Di MLM Lumayan ya Lumayan ya Udah bisa beli mobil Rumah Iya kan Tapi belum married Belum married Itu long time ago 2003 sampai 2010 tuh Oke Udah 10 tahun yang lalu ya Udah 10 tahun ya 10 tahun yang lalu Luar biasa Nah Ketemunya kemudian Nah dari 2010 Berhenti MLM Karena perusahaannya Konjang-kanjing gitu kan Berhenti Diri sendiri juga Konjang-kanjing juga Galau juga gitu ya Iya Berhenti MLM 2010 atau 2012 Banyak bisnis Mulai Mulai di dunia bisnis real lah Bisnis real Ngerasa kayaknya Eh musti coba-coba nih Bisnis lain nih Sama Kalau dulu di MLM Saya juga Dapat Apa Masukan gini katanya Kalau orang di MLM Udah jebolan MLM Apalagi kalau sukses di MLM Di bisnis apapun katanya Pasti bisa sukses Pasti sukses Oh seluanya Ini overpede nih ya Jadi overpede nih Jalan ini mah bisnis A Bisnis B Ada yang kerja sama Buka toko di Tanah Abang Ada yang kontraktor jalan tol Sebagainya Bukan bangunnya Tapi Perbaikan-perbaikan jalan tol gitu Iya Kemudian lagi Trucking-trucking gitu juga Oke Apa ngangkut Batu-batu apa gitu Tapi semuanya sifatnya Kerja sama-sama orang Kadang saya gak punya skill apa-apa gitu kan Iya Nah nebari network aja Semuanya dari network yang saya punya gitu Terus lagi sempat di tolkang juga malah gitu Kapal tongkang Nyewa kapal tongkang Buat ngangkutin Muatannya orang Batu bara orang lain gitu Itu di luar Jawa dong Di luar Jawa Pasti di Kalimantan Di Bontang Saya terbang juga ke sana gitu ya Wih di sana Wih Kayaknya keren buka itu Dan Ya Alhamdulillahnya Bangkrut semua Bangkrut semua Jadi kacau tuh Waduh Oke oke menarik sih ya Over pd dan Terlalu positive thinking Jadi kalau orang terlalu positive thinking itu sebenarnya gak bagus juga Iya Ya kan dia ben Selalu positive thinking terus kan Positive terus kita Pokoknya dihajar Iya Dihajar terus Menyerahkan diri untuk ditipu Jadi Saking positifnya Oke 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 Itu istilahnya tuh ya Dari Bro Joni tuh Menyerahkan diri Untuk ditipu Gue baru denger tuh ada istilah kayaknya Iya Jadi ada yang memang bangkrut Karena mau bisnisnya kurang bagus Emang Ada yang bangkrut karena Operatornya Si partner saya yang kurang oke Ada yang memang kalian bener-bener ditipu Oke Komplit dah Komplit Jadi mobil sama rumah Abis di jual bro Bangkrut Oh gitu Al jualin tuh Abis iya jual-jualin tuh Oke Itu tahun Tahun 2012 lah kurang lebih Pucatnya tuh ya 2011-2012 ya 2012 ya Oke Kurang lebih tahun segitu Nah What happen Terus Langkrut Pindah rumah lebih kecil Jual rumah Pindah rumah Dapet duit dari rumah itu Pindah rumah lebih kecil Ya Masih belum jelas nih Mau ngapain nih Nah Gara-gara Gara-gara Di MLM tuh di Brandworks tentang passive income Oke Jadi otaknya males sebenernya Mengerjain apa-apa Mengerjain yang active income tuh males Jeleknya sebenernya Gak tau dibilang jelek Gak tau dibilang bagus tuh sebenernya sih Tapi itu nempel banget Nempel banget gitu Pokoknya gua dulu Pokoknya bawahnya pengen males Males kerja deh Pokoknya kalau yang duitnya Gak gede Atau gak passive income Gua mending gak usah jalanin gitu Oke Eh by the way Dari tahun 2010 Sampai tahun 2015 Meskipun udah start dari MLM Masih terima Kucuran-kucuran dikit dari MLM Bonusnya Masih ada Masih ada sekian 10 juta Setiap bulan masih ada Beruntungnya gitu Masih ada Oke Wah ini juga dong Iya bener-bener Sampai tahun 2020 Walaupun lu sendiri udah gak aktif Udah gak aktif Udah memutuskan stop gitu Kayaknya merasa ada stagnansi disana sih Sebenernya juga Sampai sekarang bro Enggak Oh sekarang udah gak Kayaknya 2014 Atau 2014 Atau 2015 Kayaknya Perusahaannya bubaran kayaknya gitu Oh udah bubaran Atau timnya bubar semua juga lah gitu Oke 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 Kalau itu entah perusahaannya Atau timnya yang bubaran Akhirnya yaudah gak selesai Jadi bener-bener selesai itu final Iya Jadi memang masih malas juga Kayaknya masih ada income gitu Oke Nah terus lagi Ketemulah workshop Oke Satu workshop Tentang properti Iya Yang ini Pembicaranya ternyata adalah Suaminya Dari Temen DMLM Oh Nah ini Suaminya Temen DMLM Temen DMLM saya namanya Ibu Wewe Oh oke oke Tapi bukan jaringan saya Jaringan orang lain Ibu Wewe kan Ibu Wewe Saya gak tau ini suaminya Yang Bawain seminar Oke Nah saya taunya Dari dateng Akhirnya Dari temen saya dateng Dari Jambi dateng John Temen saya dong Anterin saya ke seminar Ke workshop katanya Workshop properti Ini namanya Property cash machine katanya gitu kan Oke Yaudah lah gue anterin Mbak ke sana tuh Iya Ntar ini abis pulang Oh ini bagus deh Dua hari kemudian Dia bilang bagus deh Lo harus ikuti Blablabla Gue gotong mah Ah ngomong doang Property beli property Tanto modal lah Blablabla Ya apa semua Yaudah lah Biarin aja dulu Gitu ya Ya oke Akhirnya disuruh baca buku nih saya Oke Buku properti cash machine Disuruh baca Yaudah beli lah Kalau buku kan murah lah ya Beli buku Baca dulu ya Kita kira-kira Ini bener masuk Bukan masalah murahnya sih Masalahnya juga Masuk akal gak nih Dari bukunya dulu nih Jadi kan Sebelum ada di workshopnya Ada disitu Merasa di bukunya ini Gak rasa tuh Wih Di buku ini Banyak sharing tentang Ya pasti banyak sharing tentang property Pastinya kan Property dan Yang paling penting adalah Bisa dapet passive income dari Property Nah disitu nih Gue nafsu nih Wah kita binahi naik Bukan binahi ya Bidahi akan duit maksudnya Oke 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 Wah kayaknya ketemu lagi nih semangat gue nih Semangat hidup gue ketemu lagi nih Setelah sekian lama Walang melintang mencari bisnis apa Kira-kira yang bisa Memenuhi kemalasan gue gitu kan Lu tergugahnya disitu ya Iya Oke Iya Jadi Wah di bukunya kayaknya Mas Sampai gue baca berkali-kali gitu kan Ini buku Ini bener ya Begini bener ya Nah di buku itu sih banyak contoh Contohnya kos-kosan Oke Oh salah satunya kos-kosan Salah satunya kos-kosan Jadi kan judulnya property cash machine Intinya Kita punya cash machine Punya ATM dari property gitu Iya Yang entah itu bisnis siapa di dalam Terserah deh Gitu kan Lu atur deh Tapi banyak contoh-contohnya kos-kosan Salah satunya kos-kosan Nah gue ikut lah Workshopnya Lihat Oh ya banyak contohnya kos-kosan Bener juga ya Gue pikir-pikir Dulu Cokap gue Gue tinggal di rumah dulu Waktu SMA tuh Tiga kali Tiga kali sepuluh Atau tiga kali dua belas Lagi di dalam gang Jadi Kita tinggal di bawah Ukuran rumah tiga kali sepuluh Gue nyokap gue Sama adek gue Sama koko gue tuh Berlima di bawah Atasnya Menjadiin tiga kamar Kos-kosan Kos-kosan Iya jadi kayaknya Mungkin ada nyantungnya Dikit ya gitu ya Ada nyantungnya dari Dulu nyokok gue Kayaknya kos-kosan Kayaknya Oh iya juga ya bener ya bisa gitu Bisa nambah-nambahin income gitu Dari situ Iya iya bener Tapi itu jalan dong Jalan ya Dulu Oh dulu Maksudnya cerita nyokap gue dulu nih Akhirnya kan gue udah pindah rumah pik Yang gue bilang tuh Dan sampe dijual lagi rumah pik Pindah lagi Oh oke Itu dulu waktu gue kecil banget lah Oh waktu kecil banget Waktu kecil banget Tapi sempat jalan ya itu ya Udah pernah punya malah ya kan Sampat jalan-jalan Sampat gue SD, SMP gitu loh Iya kan Oke oke Yang kos di tempat gue juga Saudara-saudara sendiri Atau temennya nyokap gue gitu Jadi mereka tinggal Mereka kerja Mereka bayar Bantu nyokap gue Bayar listrik lah Bayar apa Mungkin uang kosnya dari situ Kali ya Iya betul Bayar-bayar Bantu-bantu bayarlah Ya oke Ya udah abis keluar dari workshop itu Praktek Berinspirasi Praktek lah tahun depan Tahun 2012 Ikut workshop akhir Desember 2013 Sambil belajar-belajar Sambil mengerti mengenai properti Belajar mengenai properti Jadi agent properti Oke Wuh sampe jadi agent Tanya kan blank Properti itu apaan PBB apaan Gak ngerti gue Iya kan Meskipun udah beri rumah Eh Ngomong-ngomong beri rumah Itu beri rumahnya Gak pakai nama gue Karena gue waktu itu belum cukup umur Beli rumah di PIK itu Oh gitu Karena gue belum cukup umur Jadi Waktu itu ada Ada sebagian DP-nya Ada sebagian KPR-nya gitu kan Iya Ada nyicilnya kan Nyicilannya Tahun 2000 Berapa tuh Tahun 2007 apa tuh Kalau gak salah apa ya Itu cicilannya ada 40 jutaan waktu itu Iya Nah jadi pakai nama koko gue Tapi jaminan income-nya Dari income MLM gue gitu Oh gitu Iya jadinya Oke Tapi gue gak ngerti Segala hal tentang properti Gue gak ngerti Makanya gue belajar Dan belajarnya itu Jadi agent Jadi agent Iya Tapi agent Ikut agent yang Di luar sana itulah ya Oh oke Ikut agent Jadi mau belajar di agent Ya pikir sekalian lah Kalau bisa jualan jadi agent properti Lumayan juga gitu kan Iya bener Gue ikut lah Coba gak sekali ikut belajar Mengerti tentang properti gimana PBB itu apa Surat hak milik itu apa Pokoknya semua gue blank Nggak tau deh apa-apa tentang properti dah Iya Nah tapi Itu bener sih Bro Maksudnya ketika lu Memang sudah memutuskan Niat Untuk menggeluti sesuatu Gitu ya It means Basicnya sendiri kan Lu harus tau Bener kan ya Dan sekaligus Praktek Iya Kalau gak praktek Gak cuma jadi teori Yang ditapet di buku Atau di workshop toang kan Bener Karena banyak yang mungkin Di textbook Sama di workshop itu Ya Karena itu terbatas Cuma dua hari workshopnya Pasti Banyak yang Di luar itu yang kita Perlu cari tau sendiri Iya Pemahamannya kan Kejadian-kejadian yang real ya Di lapangannya Iya Sampai gue juga jadi anak kos Sampai jadi anak kos Sengaja gue Oh sengaja Sengaja Luar Sengaja 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 Dateng ke kos Kayaknya kok Kayaknya keren Gitu Kalau punya Pokoknya dirahi gue Naik dah pokoknya Dirahi gue akan Pasif income Dan punya properti Kayaknya kok Punya properti banyak Keren gitu Punya ratusan kamar Cita-cita gue banget Kayaknya ngeliat itu Iya Bener Bener Udah ngebayangin dah Sampai lu pura-pura Jadi anak kos Ya kan kos Kos pindah-pindah gue Kos disini sebulan dua bulan Kos disini sebulan dua bulan Itu sengaja Sengaja Untuk ngapain Untuk gue tau Di kosan gue juga mau ngomongkan Coba nge-kos Itu kadang-kadang di kosan gue Naik turun Ngomong sama penjaganya Kan gue gak ngerti tentang Apa namanya Rumah itu sistemnya apa sih Kos itu sistemnya apa sih Ngapain sih Dalam kosan itu Dan gak pernah jadi anak kos kan Nah beruntung Anda-anda semuanya Yang pernah jadi anak kos Itu cikal bakal anda Sebagai jurangan kos Ini jurangan kos Ini cara kerjanya gimana Gitu kali ya Yang lu pajarin Jadi nge-kos itu Oh kalau masuk tuh Gue dikasih tau apa sih Kalau masuk Oke Gitu kan Jadi gue ke kos tuh Katanya dapet laundry Laundry lu tiap pagi Taruh disini Gitu kan Taruh di depan pintu Ini ada basket Ada keranjangnya nih Taruh disitu Satu hari dapet berapa piece Internet sekian Listrik begini Oh listriknya dia Jualan listrik nih Gitu kan Jadi bukan pake token Waktu itu ya Gue kos pertama kali Mana lucu Dia kalau kosan sekarang Mungkin gak banyak token sendiri ya Cuman dulu kan Kalau gue mulai Kayaknya belum musim Token-token gitu Itu belum musim 2013 tuh belum musim tuh Jadi dia pake listrik Metron masing-masing Semuanya Lu bayar ke dia Beli listrik ke dia 150 ribu Mencetin Di komputer cetek Masuk kemudian Oh dia jualan listrik Gue liatin Dari pusat mungkin 1500 dia jual 2000 per kwh Gitu Oh Gue kayak gini Oh air juga ada sistemnya Terus gue naik Kala T5 Rooftopnya Oh sistem air sanyo Gue mana ngerti sistem sanyo Bodoh amat Terus tinggal di rumah Gue kan di rumah pribadi Kan gak ngerti Apa Rake-mah tinggal pake aja ya Pake aja Ini Pembagiannya gimana Oh gitu ya Jangan sampe gue salah Gue nanya-nanya lah Parkiran motor gimana Oh Pokoknya dari pindah ke kos Gue pindah ke kos lain Gue ngajarin deh Wih Niat Namanya niat Ya itu Itu Gue juga baru Baru tahu Cerita lu nih Lu sampai jadi Pura-pura jadi anak kos Iya Sambil liat dulu enggak Ini namanya liat bro Sambil cuci mata bro Paling bening-bening lewat gitu Lu sengaja cari kos campur Sengaja dong Pasti Kalau bisa Kosnya yang cemen semua Tapi gue coba sendiri Enggak ada tapi Kos campur Ini gue naik ke atas Ketemu anak kos Nanya-nanya Gimana kos disini Atau keluhan apa Itu kayak pemilik gue Oh gitu Bisa tak pemilik ya gue Maksud gue tuh Gue mau nanya Customer experience-nya Tuh gimana gitu Kalau pasal sekarang kan Customer experience Customer experience-nya Benar-benar Jadi lu punya keluhan apa Jangan sampai gue bikin kos Ada keluhan kayak gini Iya benar-benar Dan itu semua Akhirnya menjadi Indulu sekarang kan Iya Ya apalama itu Lu jalanin gitu Kira-kira Jalanin apa nih Sebagai Ngekos-ngekos ya Oh The shadow Itu kayaknya hampir setahun Hampir setahun 6 bulan sampai setahun Kurang lebih deh Kalau gak salah ya Oke Antara itu Jadi gue pindah-pindah kos 1 bulan disini 2 bulan disini Pindah-pindah Pokoknya sebelum lu Rakyat sendiri Akhirnya punya kos-kosan kan ya Oke Akhirnya Sambil hunting property juga kan Praktekin apa yang dibelajarin di Workshop Property Cash Machine tuh Di bukunya itu Iya Sambil gue praktekin Tapi selama gue praktekin itu Ya Sambil ya Sambil belajar tentang property-nya Jadi agent property Sambil gue belajar hunting Akhirnya gue dapet memang Beli properti Tanpa modal nih ceritanya nih Wih Beli properti tanpa modal nih Ini bukan kos-kosan ya? Ini bukan kos-kosan Ini rumah Tapi gampang disekat jadi kos-kosan gitu Oh rumah tua? Rumah tua Oke Rumah tua gampang disekat jadi kos-kosan Rumah second lah pokoknya ya Iya rumah second lah Di daerah cengkareng dong Iya Ya disitu Gue sebelumnya sih ada sempet Kayak Gue ngerasa Oh gue tau tentang property Jadi agent property Tau tentang di property tuh Bisa ada yang namanya harga Murah di bawah pasar gitu Oke Gue ada Sebelum ketemu kosan itu Gue ada nge-flip Beberapa apartemen lah Oke Jadi Cara-cara bodoh ya Istilahnya Orang apartemen launching Atau yang Abis launching Ada yang jual murah apartemennya Gue baru DP-in Tanda jadi 5-10 juta Gue jualin ke orang lain lagi Naik harga Dapet untung 20-30 juta 20-30 juta Itu yang namanya Nge-flip 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 tuh ya Bagi temen-temen tuh Yang mau jadi Flipper Flipper ya kan Iya Oke Gue gak tau deh gimana Jaman sekarang masih bisa kayak gitu Gak ya apartemen gitu ya Beli atau rumah yang Primary lah istilahnya gitu kan Rumah yang primary Oke Ambil Aku tau yang secondary Tapi Kok cuma DP-in kecil 5 juta Tanda jadi 1 juta 2 juta Kalau enggak gitu Iya Terus ada yang mau beli lagi Dengan harga Naik 20-30 juta Oke Dia 20-30 juta kok udah kayak Flipping agent property Benar Benar sebenarnya ya Tapi lumayan gitu kan Buat gue waktu itu baru mulai tuh Wih lumayan juga ya 20-30 juta Sambil latihan dulu Iya sambil latihan Yang kecil gitu kan Yang kecil-kecil dulu Betul Dapet lah si rumah tadi itu Rumah itu perlu renovasi Oke Tapi posisinya kan kosong dong Kosong Oke Renovasi Gue Akhirnya memutuskan Dari bank Harusnya dapet cashback tuh Oke Dapet uang lebih dari bank Untuk renovasi Harusnya bisa Tapi di petengah jalan Gue ngerasa Takut Gue takut kurang nih Renovasinya Kayaknya butuhnya gede nih Iya Sedangkan Kalau kurangnya Berapa ratus juta lagi Kan takut-takut juga Mendingan gue flip aja lagi Oh oke Mau flip lagi tuh rumah Mau dijual lagi lah gitu ya Iya dijual lagi lah Jadi akhirnya beberapa kali Gue ngakuin flip itu Sambil ngumpulin modal jadinya kan Iya bener Iya Sambil ngumpulin modal Sambil balikin duit workshop gitu Ceritanya Oke oke Terus Laku gak? Laku Pokoknya berapa kali tuh laku deh Dalam waktu Nganya sampai 2 bulan Laku Pokoknya berapa kali gue ngeflip tuh Sebulan-dua bulan Laku Sebulan-dua bulan Laku deh Oh gitu Nah Yang tadi gue bilang Dapet yang rumah itu Itu dari Gue jadi agent property Gue cari semua listing Di kantor gue Oke Jadi dari database kantor gue punya Gue cari semua listingnya Kira-kira yang mana nih Yang bisa hot deal nih Nah makanya gue Yang kasusnya adalah mungkin Si principal property nya Ngerasa gue mainin listing Mungkin kali ya Karena Gue cari listing Gue beli dari agent property Di satu kantor Gue beli agent dari property A Terus gue beli nih Gue bayar Gue DP Gue memang tadi Mau ambil Mau bayar Tapi gue gak jadi nih kan Gue pikir-pikir Kayaknya bidangnya kurang nih Akhirnya gue jual lagi Jual lagi Melalui di agent kantor yang sama juga Ini bagi agent property ini mungkin Menganggar kode etik nih katanya nih ya Iya Apa yang lu lakuin ini ya Katanya iya Katanya itu gue gak tau ya Masing-masing mungkin agent property punya roles yang berbeda-beda kali ya Bener Bener Nah di Kebetulan ini Di kantor gue ini Cukup Cukup besar Kantornya Ternama juga di Indonesia Katanya melanggar kode etik Jadi gue sempet disebelin juga katanya Oh Tapi gue gak sadar waktu itu Oke Gue gak sadar Karena gue belum tau Gue gak tau Gue kan juga lakuin Gue kan gue boleh Boleh gak gue beli Sebagai agent Ya boleh juga Boleh aja beli Gue belinya dari agent lain Dan gue kasih komisi agentnya Oh iya bener Yang gue kasih konsumisi sih yang jual Oh iya iya Tapi pas gue jual lagi Dari agent property yang lain Satu kantor juga Agent property lain yang menjual Gue kasih Komisi Komisi tuh kayak jadi itu Artinya lu menjalankan prosedurnya juga Prosedurnya sebenarnya Cuman mungkin disangkanya gue Muter-muterin Ininya propertinya kali gitu Jadi sebenernya kantor gue ini Kantor property gue ini Dapat dua kali komisi Dari pas gue beli Agent property dapet komisi dari penjual Bener Iya Iya kan Dapat sih ininya Terus gue jual lagi Dapet dari agent ini Gue kasih agent ini komisi Di prinsipal juga dapet lagi Iya Cuman gue dibikin Kayaknya disangka buruk gitu Oh Nah disitulah udah lah gue stop agent property-nya Lu resign ya Iya Kan memang gak ter-resign Oh iya iya Karena freelance ya Freelance Oke oke Tapi Dari situ lu banyak banget Langsung iya Dari situ gue udah tau nih Oh Surat property gini PBB gini SHM gini SHGB gini Kan ada training kan Bener Gue ngerti nih Oh si agent property Dan gue mengerti Oh gue juga baru sadar nih Gue mengerti agent property itu cara kerjanya bagaimana Nah itu dia Si agent property cara kerjanya bagaimana Gue baru sadar sekarang Bener Dari situ tanpa sadar Gue meras Gue kayaknya udah nyempung disana Gue ngerti agent property betapa susahnya mereka nyari listing dan jual listing Oke Dan bagaimana cara kerja mereka Jadi gue sangat menghargai mereka Oke Nah sampai sekarang ini Gue melakukan Tetap melakukan ngeflip ngeflip property Dengan sangat menghargai mereka Bahkan gue memberikan komisi ke mereka Lebih Lebih Daripada biasanya Biasanya bisa orang kasih cuman 2% Gue bisa kasih 3-4% lah Oh Baik lu sebagai penjual Ataupun sebagai pembeli Betul Dua-duanya lu kasih lah ya Bisa juga Betul-betul Tergantung kasus property nya seperti apa gitu Iya Karena gue tau Kayaknya tuh susah banget Menjadikan property ini Bener Gak gampang gitu Dan gue sangat menghargai mereka Ketika gue jual property pun Apa Mereka suka Gak suka ya namanya Ada plan owner di property kita Nah gue gak pernah pasang Oh Karena mereka takutnya di bypass kan Bener Jadi karena gue ngerti Nah Ya dari situ lah Makanya sekarang gue juga Beraliansi juga sama temen-temen Agent property juga Untuk saling membantu lah Betul Nah itu ya Makanya bagi temen-temen Ini adalah satu Kawah Chandra di muka ya Ketika lu Kawah Chandra di muka Maksudnya Ini adalah area pembelajaran lu Tuh Bener gak? Bener gak setelah itu bro Itu mungkin Lu pernah denger gak Kawah Chandra di muka? Oh gak Oke oke Gue revisi deh Apa itu maksudnya? Kawah Chandra di muka Tuhan jual saya bilang Masa orientasi lu Oh Dimana Kita bisa belajar sesuatu Bener kan? Lu kan menemukan Pembelajaran yang Ini mungkin gak ada nilainya ya? Iya Iya kan? Tak ternilai maksudnya? Tak ternilai maksudnya Iya Tak ternilai maksudnya Bukan gak ada nilai Iya Makanya gue terima kasih banget Memang jadi Sama yang namanya agent property Sama agent property Sama community cost Yang terima gue jadi anak kos Oh Janganin ya guys Jadi agent property itu Ternyata memang Sulit kerjanya Iya kan? Iya Gak gampang Tapi di dalemnya situ Ilmunya banyak banget Iya Nah bener-bener fokusnya Kemudian tuh Tahun 2015 Full bener-bener Ini kan masih sambil-sambil kan? Iya 2013-2015 kan masih sambil-sambil Oke Ini Lu yang menemukan Kos lu yang pertama? Bener-bener gue jadikan kos Dan gue operate ya Iya 2015 Eh 2015 Benar sebentar Sebentar Gue lupa ya 2013 kayaknya deh 2014 kayaknya ada deh 2014 ya Masa ada nih Gue ada nemuin satu kos Cengkaring juga Lu sampe lupa ya Banyak bro Ada berapa Dari 2014 Ada berapa pindu deh Jadi 2014 itu sampe 2019 tuh Kurang lebih ada 700 kamar lebih Berapa kamar bro? 700 kamar lebih Yang diakui sisi itu 700? Iya Pintu ya? Iya pintu Ya pintunya Kalau sama pintu depan gak dihitung Oh Ya pintu kos-kosan Itu kos-kosan Itu kamar rumah di juang Enggak dong Kalau kamar rumah di juang Jadi double Jadi double Semua kamar rumah di dalam Soalnya Oke Yang lu operat pertama itu 2014 2014 akhirnya itu Gue operat pertama itu juga Ngerubah kontrakan biasa Memang di properti itu unik sih Bisa diubah-ubah ya Ngerubah kontrakan yang harganya 500 ribu Diubah jadi 1 juta Itu bisa? Iya Kontrakan kosongan gitu Kayak bedengan gitu Oh Kontrakan yang sepetak-sepetak tuh maksudnya Iya Caranya? Biasanya apa gitu yang lu lakuin? Gue sih waktu itu cuman chat ulang Terus gue kasih AC Oke Sama apalagi Kayaknya cuman dua itu doang sih Waktu itu sederhana sih Chat ulang dibagusin aja Oke dibagusin Terus gue chat AC Gue ganti market Istilah gue tuh Terakhir-terakhir ini Istilah gue tuh Gue cuci darah Oh cuci darah? Iya Karena darah situ darah kotor Oh disini darah kotor Darah kotor Soalnya marketnya 500 ribu Bon maaf ya Bukan merendahkan Cuman seistilah gue doang Ini SOP cuci darah Ini harus dilakukan Semua dikeluarin Oke Tapi itu Adworks ya? Adworks Dengan cara seperti itu ya? Artinya ya Itu juga akhirnya gue Waktu 6-7 bulan tuh gue jual lagi Oh gitu Dapet lagi 1 miliaran 900 juta lah kalau gak salah Bersih-bersihnya Dipotong-potong biayanya Oke Nah dapet lagi modal lagi disitu Caranya Jadi kurang lebih seperti itulah ya Untuk-untuk Dapet permodalan lah ya Permodalannya ya Gulung terus ya Gulung terus Ulangin aja terus lagi lakuin lagi Kayak gitu Laguin lagi Oh iya tinggal di duplikasinya aja Tinggal sekarang milih Istilahnya kayak Kayak Si Indomaret Alfamart gitu Indomaret kan Indomaret Alfamart kan Dia kan bangun Ini sih yang gue tau ya Correct me if I'm wrong Mereka bangun Banyak minimarket tuh Oke Mereka bangun sendiri dari Dari perusatnya gitu kan Iya Nah katanya ada grade-grade nya Kalau yang grade A Bener-bener hasilnya bagus Mereka keep Oke Kalau yang grade B Mereka jual ke franchisor Ya Ya benar Jadi tau ditawarin Dijual ke franchise gitu kan Sebagai franchise dijualnya Ke franchise Yang grade C Yang mereka Genjot dulu sampai Jadi grade B Untuk dijual lagi Di flip juga sebenarnya sama Mereka nge flip aja Nge flip bisnisnya Nah yang gue lakukan Nge flip property dan Bisnis costnya gitu Oh I see Dan gue selalu nge flip Dalam kondisi costnya penuh Oke Makanya nilainya bisa dapat Lebih daripada harga appraisal gitu Oke Jadi gue ambil di bawah appraisal Jualnya di atas appraisal Jualnya di atas appraisal Yang mengambil mungkin 30% di bawah appraisal Jualnya bisa 30% di atas 50% di atas appraisal gitu Dan disitu cuannya ya Disitu cuannya Mantap Mantap ya Mantap Darah segar Darah segar ya Atau darah muda Darah segar ya Darah segar Darah segar gitu kan Berarti ini Kalau bisa dibilang gitu ya Bro atas segala Pengalaman bisnis lo ini Yang udah lo lakuin tuh ya Dari mulai apa Jadi penghuni kos-kosan palsu Sampai sekarang nih Itu mungkin akhirnya yang Mengangkat Diri lo nih Naik kelas jadi Pembicara Kos-speaker ya Oh Sebenarnya sih Atau gimana Sebenarnya sih Itu gak disengaja Sebagai kos-speaker ya PCM Jadi Ya karena gue ikut workshop Terus di workshopnya Kan dulu kan MLM kan Udah terbiasalah Jadi pembicara gitu Mau jadi trainer gitu Mau jadi leader gitu kan dulu kan Karena udah director gitu ya Iya Istilahnya director lah Ambassador apalah Pokoknya minta crown lah Apalah gitu kan Ya Ikut workshop Terus gue ikut berkali-kali Workshopnya Datang gue selalu datang terus Untuk review Resit maksudnya Resit ya Resit review lagi gitu Gak mau rugi soalnya Ya soalnya adalah Dikasih boleh Oh katanya masih bayar bro Oh Sekarang di gratisin Yang review yang resitnya Kalau dulu masih bayar Sejuta kalau gak salah Saya pengen review Tapi gue datang terus Gue bayar terus Karena dulu Ini juga mindset Dari pelajaran dulu Waktu di MLM Dibilang katanya Repeating is learning Kata dia Oh Repeating is learning Iya Repeating is learning Katanya Lu musiknya berdekar Ini kali-kali Lu gak mau kosan Dulu Tenggerin satu CD-nya Atau kasetnya MLM dulu Itu bisa 100-200 kali Bro Memang dengernya Hampir nyantau Emang disuruhnya Begitu ya Hampir ngipir Nginggu Juga isinya trending Oke 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 Datang Terus menerus Akhirnya Prestasi juga ada Terus gue juga selalu Selalu report Sama pembicaranya Yaitu Pak Johar Tanto Oke Yang penulis bukunya Yang Propatik S Mesin itu Iya Pak ini Pak berhasil Kayak gini nih Ini lakuin kayak gini nih Terus memang kan temen Sama Bu Wewe-nya Gitu kan Iya bener Ya udah Testimoni Ngomong Lama-lama Bahas materi secuil Oh oke Lama-lama Separuh gitu Jadi gak sengaja Sebenarnya itu juga Sebagai giving back Gue lah Sama mentor Mentor gue udah banyak bantu Kan konsultasi banyak Gitu kan Udah buat jadi Ilmunya Ilmunya luar biasa juga Sudah ternak propertinya juga Iya makanya Jadi Ya Jadi pembicaraan lama-lama Gue misalnya juga asik-asik aja Anggap aja sharing gitu Iya bener Materi sejam Dari mulai 15 menit Setengah jam Sejam Jadi lama-lama Jadi seharian gitu Oh oke Iya Gak sengaja lah itu mah Gak sengaja Tapi jalan sampai sekarang Masih dong Jalan sampai sekarang masih Oke Nah memang Bagi teman-teman yang belum tau ya PCM itu singkatan dari Property Cash Machine Malah lu dulu kan yang ikut PCM ya Daripada gue Kayaknya iya sih Lu tahun 2000 Gue senior lu berarti Iya senior Nah Yang di Apa Diajarkan oleh seorang Mentor kita berdua juga Sebenarnya Yaitu Pak Joe Hartanto Ya Bagi teman-teman yang mungkin Pernah Atau mungkin Pengen baru pengen tau Bukunya juga ada Judulnya Judulnya juga sama ya Propetikasmesin.com aja buka Iya Dari bukunya disitu Kayaknya di Gramedia Udah gak ada lagi Di Gramedia Oh sudah gak ada lagi Oke Iya 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 Oke Nah Teman bedanya gue mulainya di Gue akhirnya terusin kos-kosan Lu kosan abis itu working space gitu ya Iya bener Mantap Mantap Iya Keren-keren Variasinya disitu aja sih Iya Tapi kita Eh gue pernah ke variasi kos ini juga Kiosk Kiosk apa tuh Kiosk Kiosk toko Oh oke Kalau si Pajolnya mah banyak Variasinya Untuk intinya kan Judulnya propertikasmesin Bener Dia pernah di apotik Oke Udah buka apotik Udah buka Studio musik Iya kan Ya minimarket juga iya Iya Macem-macem dah Macem-macem Working space ya Lu yang murid pertama yang berhasil Keren banget Keren banget Menginspirasi banget Sampai si Pajol juga Bener-bener ini Keren Hebat nih Tekun bener Fokus gitu Di working space Sari jadi ya Iya Tapi ini gue hostnya Sekarang kita ngomongin kos-kosan Oh gak mau Iya Perusahaan ini Bukan ngomongin working space Oh oke Kos-kosan Oke oke Ketahuan deh ntar Kalau gak ya Oh ketahuan Oh oke oke Ketahuan promosinya Oh oke Pugar dikit gak apa-apa Pugar dikit Nah oke Sekarang sudah jalan nih bro Kos-kosan Sebagai pengusaha kos-kosan ya Sudah bertahun-tahun gitu ya Apa yang lu rasakan ya Ketika menjadi pengusaha kos-kosan sekarang Tujuan lu di awal Kan lu pengennya passive income Gue gak tau sih Passive income itu ada gak sih Dan itu real Terutama di bisnis kos-kosan yang lu rasain ini Beneran gak itu bisa terjawab Oke Jadi memang tujuannya Awalnya passive income Ternyata dapetnya passive income Makin ganteng gue Oh Cantah ya Jadi Ya Punya properti banyak tuh Gue berasanya Keren lah aman Sangat aman lah gitu Karena orang-orang ujung-ujungnya Kaya juga beli properti gitu Meskipun propertinya Belum itu ada passive income-nya Bener-bener Nah properti Cuma dianggurin aja gitu kan Dianggurin aja gitu kan Nah Yang didapet passive income ini Memang sih Sampai detik ini Gue masih ikut-ikutan Ngurus-ngurusin kosan juga Oke Gitu Tapi Boleh dibilang Ini gue ngurusin ini Gak hampir ribet-ribet amat lah Oke Karena kan sistemnya Kalo kos-kosan Udah kurang lebih lah Harusnya gak terlalu banyak Cincongnya gitu Biasanya SOP-nya tinggal dibuat Kasih satu manager Ya mungkin kalo ngurusinnya Cuma baru satu Kos-kosannya yang cuman 20-30 kamar Ya lurusnya sendiri dulu lah Tapi kalo udah Jumlahnya udah diatas 100 kamar Ya kan bisa pake manager Bisa di SOP-kan gitu kan Bisa Ya Anak kos keluhannya Ya diulang-ulang gitu-gitu terus Gitu Ya ya Itu-itu aja ya Kemarin malem Ada salah satu Alumni PCM juga Kayaknya gue lagi kolaborasi sama dia Kolaborasi collab Hot deal gitu Hot deal Nyari hot deal lagi bersama-sama Kadang-kadang soalnya kan gue suka keluar kota Ya Ya kan gue suka keluar kota Gue suka Luar Negeri Kayak ya Luar angkasa maksudnya gitu Canda ya Jadi Maksudnya Gue lebih memilih Kan tadi gue bilang Gue males soalnya Jadi bakat males gue Gue untuk memberkahi orang lain Oke Gue nunggu hot deal Gue gak olah sendiri Yuk mari kita olah bersama Ini hot dealnya Ini Gue menemukan hot dealnya Gue misalnya cari investor Atau gue investornya Atau bagaimana Ya di Puter-puter aja gitu Kita kerjasama lah intinya Buat dijual lagi misalnya Buat dijual lagi oke Sekali jual untung Kayak yang kemarin ini barusan ini untungnya 2 miliaran gitu kan lumayan gitu Waktu 6 bulan gitu 2 miliar lumayan guys 6 bulan loh gitu kan Jadi dari kos-kosan Yang Ini kos-kosannya sudah bagus Cuman udah lama gak ada renovasi Jadi jelek Oh gitu Kita jadi bagusin Oke Dijual lagi Langsung gini Cepet dan Meroket ya Iya dan dalam waktu Dalam waktu seminggu ini Akad 2 kali nih Wih di Iya Dua-duanya collab juga Dua-duanya collab Iya collab juga Maksudnya kolaborasi Kolaborasi sama temen juga gitu Kayaknya saya waktunya Abis nikah kan banyak tinggal di Lampung kan Collapse itu kan dalam arti Permodalannya Pada saat eksekusi Lu join gitu ya Join Baik join permodalan Banyak-banyak sistem sih Banyak Ada join permodalan Bisa join kerja sama Dia yang kerjain Yang saya yang modalin gitu kan Bisa juga gitu Jadi Tergantung lah Membagian hasilnya juga tergantung juga gitu kan Iya bener Nah gitu Iya itu yang Ini yang mungkin juga Temen-temen juga mau tau gitu kan Karena kan di Dunia properti Bisnis sendiri gitu ya Yang gue denger nih Itu banyak Terjadi Kasus-kasus Punya kos-kosan Tanpa modal Gitu kan ya Punya minimarket mungkin ya kan Tanpa modal Working space Tanpa modal Iya Bener Intinya mau properti sama gak ya Isinya sama apa Gak terganti kulit aja Iya bener Tapi kan Dalam hal ini Memang Percaya itu Bisa terjadi Gitu kan Betul Apapun metodenya lah Yang dipakai ya Betul Oh tadi gue bikin sampein ini Tadi pas nanya gitu Gue bikin sampein ini Yang kemarin ini Yang gue bilang gue collab Agak merencah Gak ada makanya jawabannya kan Yang tadi kemarin gue collab ini Temen gue ini Dia tuh bisnis restoran sebenarnya Oke Jadi bisnis restoran Punya beberapa cabang Terus punya Dia juga ada Kayak Joinan coffee shop gitu juga Punya puluhan cabang juga Puluhan cabang juga Oke Dia bilang Ngurusin kos-kosan Aduh Kecil banget Tanya gampang banget Tanya Senang banget Kalau dia ngurusin kos-kosan Sangat sederhana Sangat sederhana Iya gitu Karena itu sangat gampang Kayaknya dia ngurusin restoran kan Bener Restoran kan buat temen-temen Yang bisnis restoran Tahu sendiri tuh Supayarnya gimana Ngurusin kulkasnya Misalnya Mesti di freezing atau gimana Apa Wah semua kan detailnya banyak sekali Dan Inovasi produk Kos-kosan sih ya Gitu-gitu aja juga sih Isinya ya kasar Temari Kayak working space Isinya ya meja Gitu-gitu aja Gak ada yang Dimat-dimat gimana Kalau makanan kan Mesti berinovasi Mesti difotoin Bagus Mesti ada promosi lagi Mesti ada Wah dia bilang Katanya gampang banget Iya bener Gue ngomong sama dia Jujur aja bro Dulu gue Kan gue dulu di MNM Gue cuma fokus Sebagai Member doang Jualan aja fokus gue Oke Yang gue gak perlu ngurusin yang lain-lain Gue taunya tiap-tiap minggu Terima komisi Iya Buat gue kos-kosan Pas gue ngurusin manajemen Lebih ribet Gue bilang Buat gue Tapi buat gue Gampang banget Makanya Ini kategorinya tergantung Buat siapa Tergantung buat siapa Tapi gue juga mengakali Kan buat gue ribet Ya gue hire manager lah Iya bener Yang kerja sendiri Kan kita pengusaha Entrepreneur Bukan Pedagang Bukan apa namanya Istilahnya yang Semua mau diurus sendiri Iya Oke Tapi Tapi Kita juga mengakui lah ya Maksudnya Bagi teman-teman Mungkin nih ya Teman-teman yang memang Kemudian tercetus idenya Enak juga ya Jadi kos-kosan Itu kan memang bukan sesuatu yang menakutkan Iya Bener gak Apalagi kalau modalnya Bisa belinya Carinya Bisa tanpa modal Intinya sih sebenarnya Oh kemarin saya ngomong juga Mereka teman-teman saya Yang konek Baru kemarin Mereka ngobrol banyak Intinya itu properti Masalah isinya Lo mau isi Apa terserah Iya kan Ada yang teman saya Waktu saya di Lampung Kemarin saya ke Palembang kan Minggu lalu saya ke Palembang Ke pagar alam Ngelihat Gunung Dempo gitu Kayaknya udah Mulai selesai corona PSBB udah longgar dikit Kabur langsung Udah gak tahan Oke Nah Disitu Ngobrol sama teman-teman yang di Palembang Ketemu tuh Ngobrol-ngobrol Dia di bidang Kesehatan Alat-alat kesehatan Alat-alat kesehatan Istrinya dokter Oke Jadi Suaminya Supplyer Alat kesehatan Nah dia punya cita-cita Mau bikin Klinik Apotik Iya Gue bilang Itu suka cita-cita Gue juga dari dulu Gue bilang ini duitnya lebih banyak lagi Kayaknya nih gue bilang Cuman gue gak ngerti Tapi gimana kan Ya kan bego-bego Bikin kosan aja kan Iya Kasar-kasar Kalau bodo-bodo aja Kita bikin kosan kan gampang gitu Tapi kalau itu kan punya Musi punya skill khusus Network khusus gitu kan Jadi Kebetulan gue Di Lampung tuh ada satu Tempat gue terinspirasi Bener-bener Dia buka apotik Sebenernya dimana-mana ada sih Pasti di tempat kalian Dimanapun anda berada Pasti ada Oke Dia buka apotik Apotiknya sebenernya sederhana aja Terus kamar-kamarnya Semua disewain ke dokter-dokter Oh Oke Nah semua dokter ini Harus beli obat dari mana Apotik Ini Itu kan ya kan Kerja sama lah Bagi hasil aja Klinik bersama lah ya Klinik bersama Semua gitu loh Jadi itu satu ruangan dokternya Dipake rame-rame Salome itu Oh gitu Salome bangsa Salome bang rame-rame Siang dokter A Malem dokter B Bisa gitu ya Iya Oh Oh Loh kan Itu kan inspirasi lagi Yang penting properti kan Benar-benar Apalagi lagi covid begini ya Lah rame-rame Rame itu Oh iya bener juga ya temen-temen ya Ini siapa tau mengunculkan ide business property yang baru nih Bukan dokter umum doang loh Ada dokter spesialis juga Ada SPOG Eh iya Sekali meriksa SPOG tuh kebetulan tuh lagi konsultasi kan Loh Meriksa-meriksa sebentar gak nyampe lima menit 300 ribu 500 ribu gitu kan Jadi itu idenya banyak loh Pertanyaan ada kecantikan gitu kan Oh iya bener Pokoknya Nyemplung lah jadi satu disitu kan Iya iya Ada lagi temen saya yang bikinnya food court Food court oke Tertananya dibikin food court Dibikin kios-kios yang kayak Apa namanya Disewain buat Ini bakmi Yang ini jual somai Yang ini jual apa Jual apa semua kan Stand stand gitu Stand stand gitu lah ya stand stand Tengahnya jual minuman Minuman ya Gitu ya kan Iya pinter Gitu caranya Itu kalau di pintu-pintu Tol Eh kok pintu tol sih Rest area Rest area Iya Laku tuh harusnya kayak gitu ya Temen gue ada satu yang di Maserati Club Dia punya rest area 2-3 tempat Wah gue bilang mantep nih Wih mantep kan Ketemu pas ketemu ngomong bisnis siapa Bisnisnya pas ketemu ngobrol-ngobrol Kan waktu kumpul-kumpul Mobil gitu Wih katanya Di rest area Wih gue pikir bener juga ya rest area ya Gak kepikir gitu-gakanya kadang-kadang kayaknya Iya bener Cuma itu modalnya kan juga Gede juga Bisa jadi tuh gak pake modal bro Tentang banget Jangan-jangan Beli juga bisa jadi jangan Tentang banget Orang-orang kayak gitu Bisa jadi Entah dia lewat investor kek Mau lewat bank kek Iya kan Orang Kalau di rest area gitu Tanah murah-murah Kalau pembebasan Di kampung-kampung mana Di tengah-tengah kan Gitu kan Bener Bener Nah kalau Satu metode Yang biasa kita denger Beli properti Lewatnya bank Ada beberapa Mungkin temen-temen juga gitu ya Yang berpikirnya kemudian Wah ini riba nih Iya kan Ini riba nih Ya kalau riba Cari bank yang halal Dengan bank yang syariah Syariah Oke Itu alternatifnya lah Iya Malah bank syariah sebenarnya Kadang-kadang gue suka juga Cicilannya flat kan Flat? Flat Terus kagak roller coaster gitu Tiba-tiba kembungannya floating Naik gitu kan Kalau naik ekonomi lagi Gak bagus Makin roket lagi Juga terjantungan juga kan Iya bener Ada bagusnya Satu Kedua investor bisa Lewat investor Partner-partner Bagi hasil gitu Bagi hasil Iya Atau investornya gak Kalau perlu ya Sebanyak-banyaknya ya Gak perlu Gak cuma satu orang gitu ya Iya bisa bagi bahagia hasil Kan Memberkati banyak orang Memberdayakan banyak orang juga Jadinya Bener Tapi kalau Dari semua metode lah ya Yang pernah lu praktekin mungkin ya Yang sudah lu jalanin nih sekarang ya Sudah menghasilkan juga Paling lu suka apa? Paling enak sih memang bank Paling enak bank Iya Karena kan gak banyak cincong gitu ya Oh Bagi hasilnya juga Bunganya juga kecil Gak berantem-berantem sama orang Gak berantem-berantem sama orang gitu ya Paling kalau ada telat dikit Ingatin Eh telat bayarnya Oh iya maaf lupa Lupa di transfer Gitu Gitu transfer Gitu aja gitu Oke Ya memang ini Terus gak usah bikin laporan ke bank Oh iya bener Kalau ke investor kita harus bikin laporan Gue harus bikin laporan nih Ini hasilnya berapa Ya kembali Mana nih Setoran gitu ya Gue harus bikin laporan Iya bener-bener Ya jadi Bagi teman-teman Kalau mungkin Yang mau ke bank Ya Kemudian Ada satu doktrin riba Itu bisa salah satunya opsinya Ke bank syariah ya Atau investor Atau investor Bener Tinggal preferensi aja sih ya Yang memang ini menganggap ini riba Ya sudah Silahkan ke syariah gitu ya Atau dana IMF kan Apa tuh IMF? Istri, mertua, family Oh bukan International Monetary Fund Istri, mertua, merti Facar 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 Istri, mertua, facar Facar Family Friends Oke Itu bisa di Sumber daya gunakan juga Bisa ya Gue Resources Resources tuh banyak banget gitu Tergantung gak dipakai atau enggak gitu Bener Iya Resources Tergantung Jangan Itu dulu sih sama sih Gue juga waktu pertama kali ikut workshop sih Gue ngerasa Eh masa bisa begitu sih Masa bisa begitu sih Gue ngerasakannya kok Resources tuh kok ngomongnya gampang nih Orang yang depan nih Mana ada sih investor mau Kenapa sih investor mau Ternyata semua ada cara-caranya gitu Iya Belajar cara-caranya untuk Gimana sih membuat investor yakin Dia mau ikut ke kita Betul Meyakinkan kita gitu Dan apa ya Walaupun mungkin investor-investor yang belum-belum kenal sekalipun gitu ya Iya Oke Kita kenalin, kita kenalan Dan Dengan Meskipun personal Orang bilang personal brandingnya Personal brandingnya kan belum tentu terbangun kan Terutama gue juga males bangun masalah kayak gitu Tapi kita pas ketemu Ngobrol Menjelaskan kan Ya mungkin lebih perlu menjelaskan lah Kalau personal branding belum terbangun Tapi kalau ada personal branding yang terbangun Orang ngomong sekali aja udah Gue percaya gitu Iya Tapi kalau belum ya memang mesti jelasin aja Flow-nya begini loh Kalau saya Saya maunya bisa Plan di sisi A, B, C Entah exit plannya begini Nanti bagi hasilnya kurang lebih segini Betul Dan ini tidak ada ribanya gitu Iya betul Iya Kalau gak mau bro Orangnya bro Gak mau ya ganti orang ya Cari orang lagi ya Cari facar lain Gitu Iya bener Jadi ini bagi kita mah gak ada istilah Gak bisa gitu aja ya Harus ada solusinya lah pokoknya gitu ya Jadi apapun Teman-teman punya bisnis apapun Ya ujung-ujungnya semua orang juga pada beli properti gitu Nah tinggal propertinya ini Oh ini satu-satu lagi nih yang dapat bagus nih Tapi ini gue gak sadar dari dulu Soalnya udah ketanem Oke Ya itu tentang orang bilang cuma beli properti Tapi propertinya hati-hati Jangan cuma beli properti yang Kata orang kan semua properti itu aset Iya Tapi belum tentu Banyak properti yang nge-gerogotin jadi liabilitas justru Iya Iya kan Nge-gerogotin Ini yang kadang-kadang orang gak sadar ya Yang ngomong gue punya aset segini Aset itu menghasilkan gak? Bener gak? Ada capital gainnya gak? Ada cash flownya setiap bulan gak? Atau jangan-jangan si properti itu Yang kita akuin sebagai aset Jangan-jangan tiap bulan nge-gerogotin duit kita Karena apa Perlu maintenance Perlu dibersihin Perlu bayar listrik Perlu bayar iluran keamanan Iluran lingkungan Iya Nah perlu bayar apa Kalau apa lagi Kalau apartemen Kalau terserah terima Maintenance nya udah juta-juta gitu kan Nah Belum lagi Kalau didiemin kelamaan Kalau gak ada cash flownya Gak disewa Gak disewa Rusak Plakon rusak Kalau didiemin kelamaan Lebih cepet rusak Renovasi lagi Jadi itu bukan aset Itu mah bikin ngeruk duit mah Jadi memang harus ditelaah bener-bener nih ya Properti yang memang Bisa hasilkan cash flow Atau capital gain nya bisa ini Yang berprospek lah Yes Itu ya temen-temen Syaratnya dua itu ya Iya bener Oke Nah Apalagi ya bro Nah Karena Udah banyak nih cerita ya Dari awal Kemudian kos-kosan dan lain sebagainya Khususnya di kos-kosan sendiri nih Yang lu masih jalan dong Sampai sekarang kan Masih menikmati juga Dan Ternyata Bisa Memberikan satu Bukan Bukan bisa memberikan satu Menyediakan satu Fasilitas kemalesan buat lu Iya kan Karena elunya mau Ngapain aja bebas Tapi duit tetep ngalir gitu kan Iya iya Tinggal di desa income kota gitu Oke Nah asik tuh ya Kejadian unik apa Atau Mungkin yang lu pernah alamin deh Yang paling ekstrim Di dunia kos-kosan deh Ada gak Jadi Biar temen-temen juga tau nih Iya kan Ya mau yang positif Atau mau yang negatif ya Kalau yang positifnya sih Gue pernah Kalau yang positifnya Kalau yang keren-kerennya gitu ya Gue pernah Akat Beli properti Gue cuman DP Propertinya 4 miliaran Hah DP 4 miliaran Sorry propertinya 4 miliaran Oh Gue cuman DP Sekitar mungkin baru 100 juta 100 juta oke Tapi Si pemiliknya udah Balik nama ke gue dulu Tanpa ngelayar Sudah mau Balik nama Iya Iya Kok bisa Nah itu dia Emang ada beberapa step-step caranya sih ya Untuk meyakinkan dia Karena waktu itu ini kebetulan Terkendala Si banknya Si suami dari Pemilik properti ini Katanya di Jepang Gak pulang-pulang Entah dia memang udah pisah kah Atau kapal Gak tau lah ya Tapi mungkin belum Belum cerai mungkin misalnya gitu Tapi mungkin gak mau ketemu lagi Tapi mungkin cuma pake surat kuasa Bener Katanya ini surat kuasa udah 2 tahun lalu Gak berlaku Oke Jadi orang bank bilang Ini Tidak bisa di Harus suaminya harus hadir Nah saya Gue bilang abis itu Bu Orang bank menyarankan Ini propertinya saya beli dulu Jadi milik saya Nah setelah itu Saya masukin ke bank Dicairkan Baru dicairkan dari bank Setelah jadi milik saya Bener Bisa katanya Kalo kayak gitu kata bank Kalo suami ibu gak mau hadir Suaminya gak bisa hadir Dan cuma pake surat kuasa doang Surat kuasanya udah 2 tahun lalu mah Udah basi katanya gitu Udah gak berlaku Harusnya bikin lagi gitu ya Bikin lagi pun katanya di Jepang jauh Iya Gitu Jadi dia gak mau yaudah Akhirnya Diakinkan gitu Ada beberapa step Dan beberapa surat yang dibikin Dia balik nama ke saya dulu Ih Gue disini merasa aneh gitu Ini sebenernya Ini sebenernya dulu katanya Pernah dilakukan oleh Oleh orang lain juga Kata si Pak Jo gitu kan Waktu itu kan mintanya Konsul sama beliau kan Oke Jadi Kok gak masuk akal Tapi terjadi sama saya juga akhirnya Oh oke 6 bulan setelah balik nama Jadi proses setelah Dari awal DP Sampai udah waktunya deadline sama Bang Itu 2-3 bulan tuh Itu sudah 3 bulan Oke Dan ketika deadline Bang harus taken Kan dia gak bisa datang suaminya kan Oke Mundur lagi 3 bulan lagi Oh gitu Jadi Dia balik nama ke saya 3 bulan lagi Terus mundur lagi 3 bulan lagi Baru dibayar 6 bulan jadinya Totalnya 6 bulan Totalnya 6 bulan Jadi 6 bulan kemudian baru dibayar Jadi propertinya udah milik saya Saya udah isi kos-kosannya Udah penuh Udah jalan Udah jalan Iya Baru dibayar kos-kosannya Iya Udah jalan 6 bulan DP-nya berapa tadi DP 100 juta Nilai kos-kosannya Untuk 4 miliar 4 miliar Iya Wow Gua sih mau juga sih bro Oh iya mantep ya Bener kan Kalau kayak lu ya Iya Oke Abis Ya ini kebetulan sih sebenarnya sih makanya Case-nya kebetulan lah kayak gitu Iya betul Iya Itu mungkin kasus yang lu alami dari sisi kepemilikan Iya Akuisisi Bisnisnya ya Ada lagi yang mungkin Setengah tangan Gua pernah tetengah tangan Akat di rumah sakit Seringnya akat Tapi lagi di rumah sakit gua Di rumah sakit siapa? Gua Lu sakit juga Jadi akat di rumah sakit Di belakang gitu ya Ada fotonya Tapi gua baru sadar gua baru liat Fotonya ini ada nih Gua pernah akat di penjara Hah? Iya Kok bisa? Karena yang jual propertinya di penjara Serius? Iya Orang BU di penjara banyak Orang apa? Orang BU Oh orang BU Tapi karena dia kriminal dong Iya kan? Bukannya karena dia Artisnya artis nih Artisnya? Serius? Serius Iya penjara Iya Jadi lu akat di penjara? Gak tukang penjara Dotaris bawa ke penjara juga Penjara gitu Ah gila Beneran Iya beneran Dan artisnya masih ada dong sekarang? Masih Kayaknya ada keluar Jatuh belum Gak tau juga Ini baru 2-3 tahun lalu Boleh sebut inisial gak? Pedang but lah pokoknya Pedang but Cowa cewe? Cowa Aduh 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 gitu ya Wah aduh Gila Gila Itu apaan? Kosan apa rumah? Kiosk Oh kiosk Kiosk Jadi kiosk Kiosk dalam 4 unit gitu Dia BU lah mungkin buat urus kasusnya lah Atau bagaimana lah Kena gak tau ya Oke Jadi harganya memang di Joanya murah juga Wah gila nih guys ya Katap di penjara Yang punya Artis ya Artis ya Iya Iya Kalau anak kos Ntar abis ini gue pakein lo Ya Iya Offline aja Offline Offline Terus-terus gimana bro? Kalau Kalau mengalaman unik lain Mungkin kalau anak kos Mungkin banyak dramanya lah ya Anak kos Ya kalau selama ngurus anak kos sih Meskipun gak berhadapan langsung Karena saya taunya dari manajer Saya taunya dari Mbak kosnya Atau bagaimana Tapi ada beberapa yang dulu juga Pernah hadapin sendiri juga Atau awal-awal Oke Ya drama-drama Pasti lo hadapin sendiri Oh iya 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 Tawa aja Enggak Enggak Canda ya Ini cowok Iya Gak betul Apasanya cowok Tapi ada yang cahaya juga Wadah mau bunuh diri Gitu Tapi ini bukan untuk Nakutkan anda lah Itu cuma drama-drama aja lah Saya rasa kalau ditantangin Eh udah bunuh diri aja Juga gak jadi Kayaknya gak berani juga Jangan Jangan Saya dikaya aja Iya Kalau jelek Bunuh diri aja Ada tuh ya Tapi gak jadi dong Enggak lah Enggak Nah itu drama-drama lah Urusan berantem sama cowoknya lah Gitu Tapi gak sampai yang Gimana banget lah Enggak yang parah-parah Gama banget Oh Sebulan lalu Ini ngurusin WC Mampet bro WC Mampet Iya WC Mampet Pas disedot gitu ya WC nya Sedot Dari lubang Bukan lubang setitank Lubang WC nya Itu ketemu Kayak Apa Botol-botol kaca Itu isinya serubuk-serubuk putih semua Wah Jangan-jangan obat Tapi kayaknya bukan juga Gak tau juga Akhirnya ngebakar Oh gitu Iya Tapi kayak gitu sih Sebenernya sih jarang Jarang hal terjadi lah ya Iya Jarang hal terjadi Jarang punya lah Satu diantara Satu diantara Sekian Sekian ratus kamar Satu diantara sekian bulan Sekian puluh bulan Terjadi satu Iya Jadi sisanya Gak seberapa lah Paling nunggak-nunggak Urusan-urusan begitu Iya Masih bisa di handle ya Berarti ya Oke Berarti ini satu Peluang bisnis bro Iya Yang layak dong Untuk dijalani Sisanya Sisanya Masalah-masalahnya Kayak Sebenarnya masalah bisnis Masalahnya orang-orang Menghadapi orang lah intinya Orang kan Menghadapi karyawan juga Manajemen manusia Iya Dan bersyukurnya Manajemen manusianya juga Kita kan gak perlu Memanaj Anak kosnya Mbak kosnya aja Anak kosnya Kurang lebih kasih peraturan aja lah Iya bener Sudah cukup ya Iya Oke Berarti lebih banyak Enaknya dong bro Iya Worth it lah Worth it lah Dimana Kita Memperjuangkan Satu properti Yang Penilainya puluhan miliar Akhirnya kan Finalnya kan Puluhan miliar semua Karena kan properti Khususnya di Indonesia Naik terus ya Harganya ya Iya Salah satu Ya meskipun Pakai sistem bank Buat anda-anda yang punya uang cash Lebih bagus yukur Lebih bagus lagi gitu Iya Kalau saya memang pakai basic bank Mostly masih pakai bank Bodoh-bodohnya berpikir 10-15 tahun lagi Lunas semua Ya puluhan miliar Mungkin bisa jadi 10-15 tahun lagi Puluhan miliar yang sekarang Nilainya ratusan miliar kan Iya Gitu Tidak menutup kemungkinan ya Iya 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 bener Dari 50 miliar Di double aja Dari 100 miliar Kalau 10 tahun lagi Kita ngomong cuma naik juga Kayak lipat gitu kan Iya bener Bener Apalagi kalau nanti Ini kan gak berhenti nih Aku sisi terus Pak berhenti terus Mesti jalan terus ya Jalan terus ya Target lu berapa bro Atau Gak ada tarbian lu lah Sebenernya sih Gak ada impian gimana Dulu gue sempet Nempuh Dulu sempet gue nentuin Memang gitu Seribu kamar kos gitu Misalnya Dulu Atau pergi ke workshop Kayaknya Punya seribu kamar kos Kayaknya gimana gitu Tapi Sekarang ini gue Belajar Dari Ada kata-kata dari Ciwewe juga tuh Istri Pak Jawa tuh Ngomong gini Kita mulai menentukan Segala sesuatu Impian gitu kan Tapi Lu gak bebas Menentukan konsekuensinya Mau terus Ketika juga boleh Tapi konsekuensinya Harus Terus-terus juga Terus-terusan kerja juga Capek kan Oh hunting propertinya Urus dealingnya Gimananya Iya Gue merasa sih Cari yang cukup-cukup aja lah Gitu Ketika mau Jalan-jalan setahun 4 kali Keluar negeri 4 kali 3 bulan Gitu kan 4 kali 3 bulan 12 bulan Setahun feel ya Ya itu bisa Rasanya kayak gitu Ya sederhana gitu aja lah Yang secukupnya lah Kita lah Dan Dan berubah terus Gue juga ngerasanya Kadang-kadang Bisa maunya begini Kadang-kadang bisa maunya begitu Jadi gue ngikutin flow aja Yang penting Ketika gue ketemu Sekarang ini kan network Sudah terbangun Network agent property Maksud gue Jadi kalau lagi ada hot deal Ditawarin Mostly sih sekarang Dapetnya dari agent Meskipun kadang-kadang Gue keliling-keliling sendiri juga Oke Lagi ditawarin Ada peluang ya gue hajar Kalau lagi corona gini Katanya lagi gak ada peluang yang gimana Oh justru corona gini Time to buy gitu kan Harganya harga sale gitu kan Harganya harga sale Iya Jadi Makanya nih Di Jakarta Lumayan mau stay cukup lama Tapi kan harusnya gue di Lampung kan tinggalnya Oh oke Setelah nikah gue tinggal di Lampung Nah Gue Ada dapet beberapa hot deal Jadi gue keliling-keliling terus nih Berapa hari ini Oke Ini karena memang saatnya beli ya Belanja gitu lah Iya Dan Skill ini sangat worth it Kenapa Nah ini gue cerita lagi nih Satu nih Skill untuk Mencari property Hunting property Dapet deal property nya gitu ya Ternyata skill ini Bisa dilakukan dimana-mana Kalau udah punya skillnya Tadinya gue pikir Ada satu buku Siapa ya judul bukunya Siapa pun Lupa ya Buku property di luar punya Dia bilang gitu Dia nantangin Wartawan-wartawan itu Kasarnya gini Gue lupa cerita pastinya Terbangin saya ke satu kota Di Amerika gitu Dia kan tinggal di Amerika kan Terbangin ke satu kota Dimanapun Dimanapun di seluruh dunia deh Dia bilang Oke Pokoknya modal ini cuma Kalau gak salah 100 dolar Atau berapa Cuma untuk modal telepon-telepon doang gitu Iya Gue akan temukan property Yang gue bisa beli tanpa modal Oh gitu Dan itu berlaku di semua kota Di seluruh dunia gitu ya Nah dia berani kemeng kayak gitu Dia buktiin lah Akhirnya ada wartawan kan Sambil kan Bantuin cari berapa Tiga hari Kalau gak salah Dikasih waktunya deh Dia cari di koran Dulu kan masih zamannya koran gitu Sekarang udah gampang lagi Internet banyak gitu kan Iya Dia cari dan dia nemuin gitu Oke Dia dealing property Yang hot deal yang ada cash flow nya Positif Nah Gue dulu Kelampung nih Gue pertasaran kan Gue gak kepikir inspirasi cerita itu sih Sebenernya sih Iya oke Cuman karena Waktu itu masih pacar di Lampung Dia juga habis ikut workshopnya Iya Kita jemah tinggi Nah Sampai sana langsung tuh Langsung duduk di cafe Buka laptop Hunting internet ya Foto-foto gitu Cari-cari Hot Kos-kosan dijual Kita mau langsung kampus Di depan kampus Umitra Unila Di Lampung Di Lampung Universitas Lampung Universitas Mitra itu Universitas Mitra Indonesia kali Atau Universitas Mitra Lampung Gak tau nih Umitra pokoknya Namanya udah Oke Ketemu langsung Iya Dealing langsung Langsung Berapa waktu hari itu Kita survei Di berapa hari kemudian Dealing Dapet dari bank Renovasi Sekarang udah jalan Udah jalan setahun Dua tahun udah jalan Sekarang nih Tampang moral juga Udah Oke Itu tuh Waktu berapa hari doang tuh Hari pertama udah ketemu Dealing nya Cuma akhirnya ketika nego-nego-negonya Butuh waktu berapa hari kan Iya Tapi udah tau Ini barang hot deal gitu Nah kita udah punya jurus ilmunya Di dalam Pikiran kita gitu Bener Bener Jadi ini bisa diterapkan Dimana aja lah gitu ya Enaknya ya Once lu udah qualified Untuk skillnya gitu kan Iya Dan kos-kosan kayaknya Di kota-kota yang minimal Kalau kota kecil pun Sebenernya ada juga Kalau saya kan memang mainnya Kosannya eksklusif lah Minimal AC semua lah gitu kan Tapi di setiap kota Kayaknya kota kecil Kampung kecil pun Ada kan kontrakan-kontrakan Ada Cuma bedengan doang Kosongan gitu kan Bener Yang mungkin Jangan-jangan cuma diselan 300 ribu per bulan Iya Karena niche-nya dimana-mana Menurut gue Juga sudah ada sih Kos-kosan ya Iya Bener-bener Iya Jadi bisa dilakuin dimanapun Dan Terus growing Jadi dalam waktu setahun Setengah apa di Lampung tuh ya Setahun apa Setahun Setahun lah kayaknya tuh 150 kamar Satu tiga properti Wow Huntingnya tuh Dalam setahun setengah terakhir Iya Oke Dasyat ya guys Iya Mantap Soalnya belinya gak pake date sendiri bro Itu yang lebih asik ya Iya Itu yang lebih asik ya Kalau pake date sendiri kan jalinya enak Kalau tanpa duit kita sendiri Alias pake duitnya orang lain Mah jalan terus ya Iya Jalan gulung Bang unlimited Bener Ya kalau duitnya orang unlimited Bank Unlimited juga Nah Jadi gimana teman-teman Apakah ini sudah cukup menarik Membuka ide anda untuk jadi seperti Pak Joni Cong Pengusaha kos-kosan Sejati Ya bisa jadi Mau ngurusin bagian apotek, klinik Apapun lah Apapun Setelah anda Tidak mesti kos-kosan kah Iya Ada yang mungkin restoran Jadi Oh kayak Dunkin Donut Yang kata lagi Dunkin Donut Kalau saya gak salah nih ya Itu hampir setiap Satehas Nayan Optik Melawai Itu kalau yang bukan di mall Itu hampir setiap propertinya punya dia Oh yang di luaran Iya Oke Jadi bisnisnya kayak dibilang kayaknya kayak niru Mungkin ya niru-niru model MACD Oh iya Sama Jadi sebenernya dia cuan dibanyakin dari propertinya Dari propertinya Nah kemarin malam baru saya cerita lagi sama Sama istri saya, sama partner saya itu Oke Di Lampung Ada satu Yang namanya Bisnis minimarket lah Retail gitu ya kayak model Indomaret Saya gak sebut namanya Mungkin Yang di Lampung tau dia namanya Kita kenal Sampai bisa punya mall Oh gitu Jadi ini bukan minimarket-mini market-mini market Kecil-kecil satu ruko dua ruko Tiga ruko gitu Propertinya pasti dibeli Oke Punya dia rata-rata Sampai akhirnya dia buka yang gede-gede Combine sama food court gitu misalnya Food court oke Nah lama-lama dia buka mall terbesar di Lampung Oh gitu Nah di atas mallnya dibuka bangunan Sekarang hotel dia Oh Nah intinya properti Jadi bisnisnya hanya kendaraan aja Iya bisnisnya hanya kendaraan aja Buat ngutang bank Buat bangun properti Dan propertinya ada bisnis lagi di dalam propertinya Buat disewa-sewain Buat disewa-sewain Buat dijual lagi Iya Buat dijual lagi Dijual lagi kapitulganya gede Iya Waktu dia bangun Apalagi kalau misalnya sistem Plaza atau mall gitu ya Ini pengalaman dari temen saya Saya belum pernah lakukan Dia beli properti di satu tempat Tapi kan gede tangannya Dan dibangun mall Oke Nah mungkin dibelinya cuma 100 ribu per meter Iya Tapi abis dibangun mall Bisa jadi 5 juta per meter Oh iya Percaya sih gue itu sih Karena dia bangunnya gede dan Sekurangnya jadi rame langsung Semuanya gitu Jadi banyak yang 50 kali lipat gitu Iya Makanya dulu Ada istilah Gue gak percaya Dia bilang Jadilah kaya Beli properti Jangan Jangan tunggu jadi kaya Baru beli properti Beli properti Oke Tapi beli properti Dan jadilah Dan jadilah Kaya Cuantnya banyak loh Itu quote nya siapa? Gue gak tau quote nya siapa itu Oke Ya sudah Oke Mantep Iya Berarti kita udah Banyak banget ya Ngomongin masalah Properti Kos-kosan juga Semoga bermanfaat nih buat temen-temen Semoga bermanfaat nih Untuk temen-temen Terus membuka ide-ide juga Iya Inspirasi Iya Yang bisnisnya apa sekarang Kalau Kemarin Ada lagi model bisnis Cloud kitchen katanya sekarang Oh yang nyewain kitchen ya? Iya Aneh-aneh Canggih-canggih Itu Property base juga ya kan? Iya Katanya nyewain satu kitchen Ruangan mungkin Dua kali satu Dia cuma nyiapin gas Sama Yang gas itu bayar Air bayar Tapi nyiapkan ruangan yang kecil Paling ini ukuran 3x2 meter Iya Yang kayak Dapur-dapur online gitu Iya kan? Dia ordernya online Dia masaknya aja disitu kan? Itu Sebulan bisa 5 juta 3 juta gitu Oh oke Canggih-canggih sekarang Bisa anak-anak muda sekarang nih Iya Makanya itu Ya mungkin juga Property juga terus berkembang kan? Canggih-canggih Oke Kalau kos-kosan sekarang Kalau mau keren Namanya ganti jadi Co-living Kayak co-working space bro Oke Co-living ya? Co-living Co-living ya? Itu mungkin ke depan kayaknya Bisa jadi sih Iya? Nama di luar sih Co-living Oke Di luar biasa deh Di luar biasa kos-kosan Atau kontrakan Kontrakan Medeng Iya bener Oke Oke Ya sudah Kalau gitu bro Jonny Thank you banget untuk waktunya Thank you Sudah diuntung juga Udah sharing semua pengalaman bisnisnya juga Sudah 3 jam belum? Kos-kosan? Belum kayaknya Belum ya Berarti lanjut lagi Lanjut lagi ya? Sesi 2 Kita break dulu Oke Sesi 2 ya? Oke guys Teman-teman Thank you Sudah menyaksikan Mudah-mudahan suka Juga membuka Inspirasi mungkin Ide dan lain sebagainya Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Saya Ferry Refi Andi Thank you And Bye-bye Bye Thank you Sub indo by broth3rmax